Terima kasih. Terima kasih. Rasulullah s.a.w. mencela orang yang mencintai jabatan dan kepemimpinan. Beliau s.a.w. bersabda, sesungguhnya kalian akan berambisi kepada kem pemimpinan, jabatan-jabatan duniawi. Dan hal itu nantinya akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Al-Muhalab Rahimahullah berkata, ambisi manusia kepada jabatan dan kedudukan, kepemimpinan, merupakan sebab terjadinya peperangan di antara manusia sampai banyak orang yang terbunuh. Harta mereka dirampas. Kemaluan mereka diperkosa dan juga berbagai kerusakan besar terjadi di muka bumi dengan sebab ketamakan manusia kepada kepemimpinan. Rasulullah s.a.w. sudah mengingatkan manusia agar tidak tamak, tidak bercita-cita dan tidak berambisi kepada jabatan dan kekuasaan. Karena kalau itu diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, atau kepada orang yang tidak mampu atau tidak jujur dan tidak amanah, maka pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi dan pemutusan silaturahim. Allah azawajalah berfirman. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah. Lalu dibuat tuli, pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya. Quran Surah Muhammad ayat 22 dan 23 Nabi s.a.w. sendiri tidak mau dijadikan sebagai raja. Dalam sebuah hadit, dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata, Jibril duduk menghadap Nabi s.a.w. kemudian melihat ke arah langit, ternyata ada seorang malaikat yang turun. Jibril alaihi salam berkata, sesungguhnya malaikat ini belum pernah turun, sebelum ini, sejak ia diciptakan. Ketika malaikat tersebut turun, ia berkata, Wahai Muhammad, Rabmu telah mengutusku kepadamu, untuk memberimu pilihan, apakah engkau ingin Allah menjadikanmu sebagai seorang raja sekaligus Nabi, atau seorang hamba sekaligus rasul? Lalu Jibril berkata, Tawadullah, merendahlah, kepada Rabmu, wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad s.a.w. menjawab, bahkan aku ingin menjadi hamba sekaligus rasul. Orang yang beriman dengan iman yang benar dan berakal sehat, maka dia tidak cinta kepada dunia dan tidak mau disibukkan dengan dunia, tidak suka dengan kedudukan dan jabatan. Karena kecintaan manusia kepada jabatan atau kepemimpinan akan membawa kepada kesusahan dan kerusakan. Syekhul Islam Rahimahullah berkata, Petik 2, Cinta kepada kepemimpinan, kedudukan atau jabatan duniawi, merupakan sumber kejahatan dan kezaliman. Orang-orang yang gila kepada harta, kedudukan, jabatan, dan cinta kepada dunia. Mereka akan menyesal pada hari kiamat, yaitu ketika mereka diberikan catatan amalnya dari sebelah kirinya. Semua kekuasaan, jabatan, dan hartanya tidak bermanfaat di akhirat. Allah s.w.t. berfirman, dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, Maka dia berkata, Alangkah baiknya jika kitabku, ini, tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku, wahai, kiranya, kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Quran Surah Al-Hakkah ayat 25 hingga ayat 29 Jadi cinta harta, dunia, kedudukan, jabatan, dan lainnya akan merusak agama seseorang dan merusak kehormatannya. Kemudian akan menjadi penyesalan yang berkepanjangan sampai hari kiamat. Inilah akibat orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Hikmah yang terkandung pada kajian ini. 1. Janganlah kita tergila-gila mengejar kepemimpinan, jabatan-jabatan duniawi tanpa mengetahui bahwa kelak akan berat pertanggung jawabannya di hadapan Allah. 2. Utamakanlah memberikan jabatan dan kepemimpinan dunia kepada orang yang bertakwa, amanah, dan jujur. 3. Bukan kepada orang yang sangat ingin mendapatkan jabatan atau kepemimpinan semata. 3. Bahwa di dunia ini, harta, jabatan, pangkat dan kepemimpinan akan menjadi ujian dan fitnah. Jika kita tidak berhati-hati menjalankan dan mendapatkannya. 4. Jangan kita terperdaya dengan dunia ini. Dengan melalaikan agama kita, dengan mengutamakan ambisi keduniawian semata. Padahal ajal bisa menjemput kita kapan saja. 5. Jangan menjadi sombong dan angkuh apabila diberi jabatan, kepemimpinan. Ketahuilah bahwa justru pangkat dan jabatan akan membawa bencana bagi kita bila kita jauh dari Allah. Semoga Allah memberkahi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.